Halo Youtube, selamat datang lagi di channel Handikandu Sandi sekarang udah mulai masuk di 2021 tepatnya sekarang saya record di tanggal 15 mengingat di tahun 2020 saya pernah bikin video juga internet rumahan paling rekomendasi 2020 cuman emang hasilnya jerak banget, ngomongnya kayak ngerap parah banget, walaupun viewsnya lumayan lebih dari 2500 views, cuman cara penjelasannya buru-buru banget jadi mungkin di video kali ini saya mau bikin juga internet rumahan paling rekomendasi di 2021 mungkin secara sound juga jauh lebih enak gak begitu buru-buru, secara informasi mungkin bisa dijelaskannya lebih detail, lebih enak jadi mengacu kepada meme yang muncul ke saya dari teman-teman provider wifi ISP berdasarkan tier di good tiernya ada di MNC Play sama CBN kemudian di high tiernya ada di first media bisnet my republic, kemudian di medium tiernya ada Indonesia Oredio kemudian ada Citranet ada Excel Home, ada Groovy kemudian ada Indy Home di paling bawah mati aja low tier Indy Home walaupun saya sekarang pakai Indy Home karena beberapa ISP yang di atas tidak tercover di daerah rumah tapi di beberapa client site saya saya ada yang pasang CBN juga first media, bisnet jadi saya bakal jelasin yang dari mulai yang teratas yang paling bagus sampai yang paling bawah jadi untuk rekomendasi internet rumahan di 2021 ini yang pertama saya jatuh pilihan ke CBN kenapa saya pilih CBN? karena secara kualitas sama harga juga kompetitif CBN ini semua pokoknya semua yang saya tampilin disini adalah harga paling button, jadi harga paling murah dengan fiber 20 dengan Rp299.000 per bulan kita bisa mendapatkan speed lebih dari up to 30 Mbps speed boostnya kemudian ada family time di Density P Density P ini adalah salah satu produk dari CBN tersendiri jadi kayak misalkan TV-nya kayak Indie Home-nya di CBN ada juga kemudian top up 45.000 bulan dan dapatkan Density P box dan bakal kasih up to 50 Mbps speed boostnya ini sebenarnya speed boost ini tergantung lah kalian pengennya yang pakai yang mana nih dengan 30 speed boost ini apakah cukup? apakah pengen ditambah lagi sama 50 Mbps speed boost? so far sih kalau menurut saya dari CBN tersendiri secara supportnya lebih bagus kalau misalkan penanganan tidak begitu lama se pengalaman saya di Bandung ya saya tidak tahu kalau misalkan di tempat lain tapi so far ini paling good untuk button harga dari CBN secara kualitas kemudian dari secara layanan harga kompetitif juga ini pilihan pertama saya jatuhkan kepada CBN untuk top higher atau tadi kata-kata di Meme good tire-nya dari provider internet rumahan kemudian yang kedua biasanya saya pasang ini di kos-kosan atau enggak di tempat-tempat ruko-ruko biasanya saya balancing si bisnet atau si bisnet CBN ini atau enggak ya campuran lah nah ini untuk dari si bisnet home tersendiri dengan internetnya kapasitas up to 75 mbps dengan harga bulanan 325 ribu per bulan sudah pasti tidak ada FUP WFF bermode epidemic dynamic bandwidth kemudian ada gratis bisnet wifi bisnet video bisnet geo web space ya kalau misalkan ada yang mau pakai silahkan ini bisa dari mereka prefer digunakan untuk 1-10 komputer atau gadget nah ini sebenarnya affordable banget untuk teman-teman yang di rumahnya ada 5-7 orang ya masing-masing dapat 5 mega masih oke lah gitu untuk secara support dari si bisnet ini masih bisa dibelang cepat enggak begitu lama cuman ya maksudnya kalau misalkan lagi gamas ya kita enggak bisa komplain lah maksudnya yang kena dapatkan enggak cuma kita doang cuman dengan harga 325 ribu kita bisa mendapatkan 75 mbps walaupun up to tapi oke lah gitu download sih pasti selalu nyampe cuman upload pasti enggak akan simetris lah namanya juga broadband tapi layak untuk digunakan si bisnet ini menjadi pilihan nomor 2 untuk internet rumahan di 2021 kemudian ini yang sebenarnya kalau ada sih saya di rumah pengen banget pakai ini cuman karena kebetulan enggak ada saya cuman bisa pasang di klien saya ini adalah MyRepublic salah satu sub company-nya dari Moratel kalau Moratel biasanya dia jualan internet dedicated tapi MyRepublic dia untuk di sisi broadband ini dengan harga yang lumayan bisa dibilang 600 ribu lah paket paket mana yang paling murah paling murah ini ada di value 30 mbps dengan speed boost 3 bulan doang ini speed boost tadi kan ngecek kalau di CBN speed boost yaudah speed boost enggak ada kayak di 3 bulan atau berapa dia setiap bulan dapat speed boost cuman untuk dari si MyRepublic tersendiri ini dia paket layanan yang 30 mbps mendapatkan speed boost selama 3 bulan up to 40 mbps extra combo dapat advance TV 65 channel including add-on entertainment knowledge and lifestyle totalnya ada 74 channel dengan harga bulanan 400 ribu nah kalau misalkan ini masih oke lah walaupun secara speed tidak begitu pencang tapi ada konten TV untuk MyRepublic ini masih bisa dibilang oke untuk penanganan ketika ada komplain ketika ada kita tiba-tiba ada putus kabel fiber penanganan dari mereka so far masih oke untuk di daerah Bandung yang pernah saya alamin ya so far mereka masih oke untuk penanganan responnya ramah walaupun gimana walaupun kita ngechatnya panjang atau gimana ya dari dia sih penanganan komplainnya enak maksudnya kita juga bisa nenangin untuk penanganannya ya cepat juga lumayan lah tapi ini menjadi pilihan ketiga diantara CBN bisnet ya Republik ketiga lah nah kemudian si MegaVision MegaVision ini sebenarnya harganya murah banget ya tapi berbanding lurus juga dengan speed yang dia kasih MegaVision ini untuk pelayanan paling rendahnya di up to 10 MPS dengan harga bulanan 229 ribu belum PPN pasti dengan paket silver 10 MPS internet speed up up to 10 MPS modem dipinjamkan secara berlangganan harga belum termasuk PPN bener kan nah kemudian kalau misalkan MegaVision biasanya udah langsung include sama TV channel jadi gak bisa terpisah nah kemudian ini lokalnya ada TVRI net kayak gitu ada kids ada education cuma ada yang menarik dari si MegaVision ini MegaVision ini ada yang paling menarik kita ada Mola TV jadi buat teman-teman yang nonton bola bisa sih pakai si MegaVision beberapa teman saya pakai MegaVision cuman di saya bisa dipasang cuman terakhir chatting tuh intensitas penggunaan di kawasan rumah daerah dekat saya tuh udah tinggi gitu jadi mereka harus nambah kapasitas dulu baru bisa berani pasang baru so far oke gitu maksudnya mereka pun gak mau maksain daripada kita pasang tiba-tiba empot-empotan kita jadi komplain jadi dari mereka juga sebenarnya jujur juga mereka gak sanggup kalau misalkan ada penambahan baru so far sih oke ya penanganan untuk MegaVision agak lumayan lama tapi dengan harga yang murah ya berbanding lurus dengan service yang diberikan makanya saya simpen si MegaVision sebagai pilihan nomor 4 lanjut ke internet rumahan paling hebat di Indonesia Indie Home walaupun saya di rumah pun pakai Indie Home nah ada yang berubah dari Indie Home di 2021 ini paket 20 Mbps nya hanya dibanderol dengan harga 285.000 nah ketika dulu kan harga 285.000 ini hanya berlaku di 10 Mbps tapi sekarang dia turunin eh harga masih sama tapi speed dia naikin ke 20 Mbps nah berarti kan dari mereka berevaluasi nih 10 Mbps juga dengan harga segitu orang lain udah KSTBN 299.000 udah dapet 30 Mbps cuy belum lagi sama konten TV nih si Indie Home ya mungkin karena mereka merasa raksasa di Indonesia memiliki semua akses dan jalur kabel ke pelosok-pelosok dan gang-gang rumah di Indonesia jadi mereka pun harga masih sama tapi speednya dia naikin untuk penanganan saya gak bisa komentar lebih jauh mungkin teman-teman juga udah tahu bagaimana kalau misalkan kita komplain ke Indie Home lamanya minta ampun tapi kalau pasang pasti cepat saya pernah kemarin Kamis minta pasang Jumat langsung ditarik kabel so far selama langganan di Indie Home udah satu tahun satu tahun setengah kebetulan saya memang gak pernah dapet area yang fiber cut atau masalah so far sih aman-aman aja cuman eh bukan rekomendasi testimoni dari teman-teman saya yang ada yang kena kayak fiber cut atau misalkan gangguan itu lamanya lama edan jadi bisa aja komplainnya Senin Rabu baru beres tapi ketika bayar harus full itu kerugiannya ya tapi at least buat teman-teman yang tidak ter cover oleh top rekomendasi dari saya kayak CBN Bisnet Republik sama Megavision ya mau-mau daripada gak punya wifi atau misalkan kita jebol juga pakai kota ya silahkan pakai Indie Home sesuai dengan Meme Provider Wi-Fi ISP Indonesia berdasarkan tier CBN saya rekomendasikan MNC saya jujur saya belum pakai jadi belum bisa berbicara banyak cuman CBN pun udah oke kemudian First Media saya belum Bisnet Meri Republik udah pasti good sih nah dan Indie Home memang reda kursi jadi ya kalau misalkan gak ada pilihan lagi silahkan pilih Indie Home mungkin gitu aja video rekomendasi internet rumahan 2021 ini semoga videonya lebih baik secara sound dan secara penyampaian daripada video internet rumahan 2020 saya dikacabut salam teknologi semoga membantu kalau sama nanti saya bakal kirimin juga link-link kalau misalkan ada yang mau registrasi daripada ngenyari lagi yaudah saya simpan di kolom deskripti mungkin gitu aja saya dikacabut thank you